Assalamualaikum sahabat FN Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya masih berada di Kota Tasikmalaya Tepatnya di Jalan Tempaka Warna Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya Saat ini saya akan Mencoba makan mie baso gareng Mie baso gareng ini Sekarang cukup viral di Tasikmalaya Seperti apa rasanya? Yuk ikutin saya ke dalam Guys ikutin perjalanan saya ke dalam Seperti apa rasanya mie baso gareng Nah ini adalah Ini mie baso gareng Ini kebetulan Yang ngeladangi namanya Pak gareng sendiri, pak gareng Arianto Pak saya pesan pak Empat porsi pak Empat porsi? Ya Kita lihat Ini top Topinnya ada kol Toge Ada mie kuning Ada bihun pak ya Pak gareng Sudah berapa lama pak Jualan Ini pak Dari tahun 76 Dari bapak saya Oh dari tahun 76 Berarti ini Sudah generasi kedua Apa ya Ya guys Cukup legendaris ya guys Sudah dari tahun 76 Kita lihat Jadi nama gareng itu diambil dari nama bapak pak ya Iya betul Sampai jumpa Sampai jumpa Ini guys Penampakan mie baso gareng Kita lihat Dalamnya ada apa aja Disini Basonya Ada banyak sekali ya Baso kecil-kecil Ada sekitar 20 Kita coba kuahnya Kuahnya itu rasanya gurih Jadi seperti ada rasa kencurnya Jadi dalam kuahnya itu sangat terasa kucur Kita lihat Kita lihat Disini ada kol Ada kolnya Kemudian ada bihun Kemudian ada togenya guys ya Toge Kita coba Kemudian ada mie kuning Jadi campurannya banyak sekali ya Ada toge Kemudian ada kol Ada bihun Dan ada mie kuning Kita coba Kita coba basonya guys Basonya ini ternyata Baso aci ya Bukan baso daging Tapi baso aci Segar guys Rasa kencur Ada asem-asemnya Jadi rasanya itu sangat segar Sekarang pakai sambal ya guys ya Tidak usah banyak-banyak 2 sendok aja sambalnya Kita coba Kita coba Sampai jumpa Sampai jumpa Alhamdulillah guys Ini baso garengnya Sudah habis Jadi Untuk rasa Rasa kuahnya gurih Kemudian ada rasa Kencur ya guys Kencur Kemudian Dominas Dominan Rasa kencurnya itu Di kuah Lebih dominan Kemudian ada rasa Ladanya Jadi Untuk basonya juga Disini baso aci Bukan baso daging Jadi Untuk masalah rasa Pokoknya enak Cuma Kurangannya adalah Porsinya Kurang banyak ya guys ya Makanya disini Saya pesen Habis 3 mangkok Jadi Kerasa Baru kerasa Kenanya Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Buat kalian Yang belum subscribe Subscribe Dan Tekan tombol lonceng Yang ada Di sebelah kanan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih